selamat menikmati 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 karena di bagian klepnya bisa saja bengkok bisa saja ada yang menjepit benda yang lebih keras seperti itu oke seperti ini saya menganalisanya di awal seperti ini bisa sahabat dengar nanti di sini di bagian klep kita topkan dulu ya baik di topkan atau tidak nah ini saya engkol SML segala nah itu di bagian klep bawah nah ini bagian klep X ini Ini sudah parah ya Artinya klep egg itu sudah turun ke bawah Turun ke bawah artinya Ada dua kemungkinan Ada yang benda keras yang mengganjal Atau klepnya bengkok Beda dengan di klep in Nah in Ada kerenggangan hanya normal Nah disini kerenggangannya sudah berbeda Nah Jika terjadi di motor sahabat semua seperti ini Itu harus dibongkar seperti ini ya Harus kita bongkar Jadi disini saya menjelaskan sedikit Tentang hal itu saja dengan sahabat semua Untuk membuktikannya kita akan bongkar motor ini Kita bongkar kita lihat Benarkah klepnya bengkok Atau ada benda yang mengganjal Oke kita langsung saja membukanya Oke kita lihat Nanti saya akan jelaskan Apa penyebab dari klep ini bengkok Atau yang mengganjal disitu Nanti sahabat semua harus perhatikan Perhatikan apa yang harus diperhatikan di motor Ketika motor selalu kita bawa Selalu kita gunakan untuk bekerja setiap hari Nah Ini sudah kelihatan ya Dengan membuka seperti ini Kita sudah dapat memprediksi Hal apa yang tidak terperhatikan di motor ini Oke Nanti saya jelaskan Kita buka saja dulu Tuh Jelas sekali ya Nah ini Nanti saya jelaskan Tidak Kalau tidak boleh detengah Tidak 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 Itulah Tidak Tidak Oke kita buka Jangan di skip videonya ya Kita lihat agar nanti Sahabat semua tidak gagal paham disini Kita buka Nah ini Benar Langsung pas saya prediksi saya Klepnya bengkok Terlihat bahwa klep ini sudah bengkok Dan tidak turun ke posisinya Makanya di bagian disini menjadi Rapat Makanya bagian disini menjadi renggang Seperti ini Karena klep disini sudah tidak turun Tidak turun lagi ke atas Nah ini sudah bengkok Jadi itu ya sahabat semua Ini kita berikan oli Tidak bakalan kompresinya kembali Karena klepnya memang sudah bengkok Yang bisa kita lakukan dengan memberikan oli itu adalah Apabila klep itu Terganjal kotoran ya Terganjal karbon-karbon yang menempel di ruang bakar ini Jatuh ke bawah dan mengganjal di klep Ketika kita berikan oli Terus kita kompresi Kita engkol Kotoran itu biasanya terlepas dari jepitannya Kalau kotoran itu memang sudah mengeras di bagian ganjalan disini Itu juga sering gagal Sering gagal dengan memberikan oli Oke Sahabat semua ini jelas bahwa klepnya bengkok Kalau sudah bengkok seperti ini Saya tidak yakin juga ini bisa diperbaiki Kalau sudah bengkok seperti ini Memang harus diganti Kalaupun ada yang bisa meluruskan kembali klep seperti ini Itu nanti kekuatan dari klep ini juga sudah berbeda Artinya Baja yang sudah kita bengkokkan Terus kita kembalikan kembali Itu kadar bajanya juga sudah berubah Sudah berubah Artinya dia akan mudah patah Oke sahabat semua Nah tadi saya akan katakan dengan sahabat semua Apa yang tidak terperhatikan di motor ini Sehingga klep ini bisa menjadi bengkok Yang pertama itu adalah oli Penggantian oli yang tidak rutin Mungkin ini oli juga tinggal sedikit Saya yakin ini oli sudah tinggal sedikit Karena apa? Karena oli disini Bagian disini sudah mengeras seperti ini Sudah seperti jeli Nah ini sudah seperti jeli Disini saja sudah seperti jeli Apalagi di bagian botol-botol klepnya Ya di bagian botol-botol klepnya Tadi saya sudah perhatikan bahwa disini Di motor ini Timing Rantai timingnya tidak loncat Top timingnya tidak loncat Jadi kenapa klep ini bisa bengkok Nah penyebab dari klep ini bengkok adalah Klep disini Oli disini Oli di bagian atas disini Sudah tidak naik ya Sudah menjadi jeli Sudah menjadi jeli Jadi klep ini tidak bisa turun Dia terganjal Tertahan oleh jeli itu tadi Ya terganjal Dia tidak lancar turunnya Lambat turunnya Ketika dia lambat turunnya Piston datang Piston datang ke atas Dan nombor klep disini Ya Nombor klep Akhirnya klep ini menjadi bengkok Itu terlihat ya Bekasnya terlihat Di bagian piston Akan terlihat ada bekas Kita lihat disini Di bagian piston Ada bekas Dari tumburan ke klep Oh tidak jelas ya Kelapnya Nah ini Saya perlihatkan Nah ini bagian bawah ya Klep X ya Klep X Nah ini Nombor ke klep Sementara Timingnya tidak Loncat Kenapa bisa nombor Artinya klep itu Lambat turun Ya Klep ini lambat turunnya Lambat turun ke bawah Akhirnya piston datang Jadi nombor Jadi itu penyebabnya ya Sama semua Jadi Mungkin itu saja dulu Yang dapat saya sampaikan Di kesempatan kali ini Tentang apa yang harus Diperhatikan di motor Berulang kali saya mengatakan Bahwa di motor yang paling penting Adalah oli Bila perlu Penggantian oli itu Secara berkala Ya Kalau motor yang sudah lama Kita pakai Sudah lama kita pakai Kita tidak bisa lagi Mengukurnya dengan Waktu Ya Dengan waktu Biasanya kita mengganti Biasanya 3 bulan sekali Atau 2 bulan sekali Nah kalau motor yang sudah Bertahun-tahun Kita tidak bisa Seperti itu terus Tidak bisa seperti itu terus Karena apa Karena bagian-bagian Komponen-komponen Yang ada di dalam disini Dia tidak seperti itu selamanya Dia akan terkikis Akan berkurang Akan berkurang Di awalnya kita mengganti 3 bulan sekali Mungkin Setahun kemudian Harus menggantinya 2 bulan sekali 5 Sebulan setengah sekali Jadi tidak bisa Kita ukur dengan itu Ya Apalagi motor yang sudah Makan oli Atau Dia sudah mengeluarkan Asap di bagian nalpot Nah itu tidak bisa lagi Kita ukur dengan waktu Bahkan Kilometer pun Tidak bisa kita Pakai lagi Itu hanya bisa Pakai perasaan ya Kita pakai perasaan Kira-kira olinya habis Enggak Kira-kira olinya habis Enggak Jadi seperti itu Nah baik Sama-sama Untuk memastikannya Kita akan buka dulu Klep disini ya Kita akan lihat Apa yang menyebabkan Klep ini bengkok ya Sepertinya untuk di pelatuk Tidak lengket ya Nah untuk di pelatuk Tidak lengket Berarti memang Di bagian klep Yang sudah Di bagian Di bagian klep Yang sudah bermasalah Oke kita buka dulu Maaf ya sahabat semua Ini memang agak Agak kotor ya Kita Lakukan Pemukaannya Terima kasih telah menonton Tekan buka ya Disini Nah itu ya Sahabat semua Terlihat sekali Bagian dalam ya Nah itu Klep ini sudah lengket ya Nah ini Lengket Nah Lengket di bagian disini Nah karena di bagian disini Sudah menjadi jelly ya Nah bagian Oli disini Sudah jadi jelly Jadi Klep disini Sudah Keras Untuk turun ke bawah Coba kita Pukul sedikit ya Maka Masih bisa turun Nah itu ya Nah keras sekali ya Tuh Tuh Harusnya Klep disini Tidak keras Turunnya ke bawah Nah tuh Kita lihat Nah ini Ini sudah sangat Kotor sekali Ya Sudah menjadi jelly Di bagian disini Jadi Klep itu turunnya Lambat ya Saat turun disini Lambat Kita coba lagi Nah itu sempit sekali ya Nah Tuh Keras sekali ya Kita tekan Nah jadi itu ya Sahabat semua Penyebabnya Sangat keras sekali Karena bagian disini Sudah menjadi jelly Tuh Oke Jadi seperti itu ya Sahabat semua Nah ini Klep yang bengkok Lihat sekali bengkok Nah tuh Oke Jelas ya Sahabat semua Kita buka yang satu lagi Tuh Sudah jadi jelly Nah ini Masih lembut ya Yang ini masih lembut Enak saja Kita tekan Enak saja Nah tuh Sudah Bagian klep sudah Seperti ini Parah sekali ya Sahabat semua Mohon maaf Tangan saya kotor Jadinya ya Nah ini harus Kita bersihkan semuanya Harus terbebas Dari bekas-bekas Oli yang sudah Menjadi jelly Ini Gar jangan Hal seperti ini Terulang kembali Oke Baik Sahabat semua Jadi mungkin Seperti itu saja Dulu dari saya Untuk Untuk Pembuktian bahwa Motor ini Benar Klepnya bengkok Semoga video ini Berbunfaat Jangan lupa di like Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh Supinya Bapak